selamat menikmati terima kasih pada season kali ini saya mau membahas tentang burung yang gogok kemarin di facebook banyak yang tanya ya mas gimana cara ngilangin burung yang suaranya gogok atau bisa gak burung gogok itu suara gogoknya dihilangkan atau biar gak gogok oke kita lihat tayangan yang satu ini dulu ya oke burung itu di usia lima bulan gogoknya panjang banget panjang banget dan dibunyi kedua ketiga itu gogoknya mulai reda dan suaranya sedikit memendek setelah ditreatment suaranya jadi gaya ini selamat menikmati oke burung itu melewati treatment sekitar dua bulan dua bulanan kurang lebih jadi di usia lebih dari dua bulan tadi gugoknya mulai hilang jadi gimana treatmentnya mas burung ini saya treatment dengan milet putih dan jagung besar maksudnya jagung utuh ya jagung utuh jagung utuh saya kasih tempat pakan sendiri jagung utuh sendiri terus milet polos sendiri itu posisi milet dicuci ya dicuci dulu lalu sangkarnya tak taruh di sangkar yang tinggi jadi burung tidak bisa makan kotoran lalu untuk jemurnya burung ini saya full jemur sampai jam 11 jadi pagi di jemur jam 7 jam 7 dicantelkan di atas kantungan sampai jam 11 jam baru masuk burung ini yaitu sekitar dua bulanan mulai berubah dari burung yang guguk panjang guguk panjang jadi yang burung hirama tanpa guguk sama sekali cuman panjangnya agak agak memendek ya cuman guguknya hilang lalu kita juga harus tahu karakter indoknya dari burung tersebut kalau burung ini memang karakter indoknya tidak ada yang guguk jadi jantan betinanya tidak ada yang guguk untuk di indoknya kasus yang kedua dari karakter indok yang guguk untuk dianakkan biasanya memang keluar guguk apakah burung guguk itu juga bisa di luar guguknya sebenarnya burung guguk kalau saya pribadi sih enak aja didengerin cuman kalau dibuat lombakan emang gak bisa bisa sih cuman untuk nilai kan kurang oke yang masalah kedua tadi untuk burung yang indok karakter guguk anaknya guguk apa bisa juga apa bisa hilang guguknya mas saya pernah coba pakai pakan saya ya mungkin teman-teman sudah tahu lah saya pernah coba lima burung dan tiga ekor burung itu bisa bisa hilang guguknya pakai pakan saya itu saya gak nyebut nama lah mungkin teman-teman sudah pasti sudah tahu saya pernah pakai coba pakai itu dari lima burung yang saya coba tiga itu bisa hilang guguknya tiga bisa hilang guguknya tanpa maksudnya tanpa penjemuran yang kayak yang pertama tadi ya kayak yang pertama tadi ya mungkin biasa tak sangkari saya kasih pakan itu lalu apakah induk guguk pasti keluar guguk gak juga induk guguk biasanya sih emang keluar guguk cuman ada juga yang gak mengeluarkan burung guguk mungkin induknya bagus ya uterahnya emang bagus emang super lah jadi dia emang jadi dia gak mengeluarkan burung guguk mungkin itu ada sih teman-teman semoga bisa menginspirasi teman-teman semoga bisa membantu salam sehat semuanya semoga rejeki kalian lancar semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.